Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Al-Alaq bin Al-Hadrami, Menunggang Kuda di Atas Air Diriwayatkan dari Saham bin Munjab, dia berkata, Dalam peperangan di wilayah Darain, yakni nama tempat di sekitar Bahrain, Al-Alaq bin Al-Hadrami bersama-sama kami. Al-Alaq memanjatkan tiga macam doa, ketiga doa itu dikabulkan Allah SWT. Kemudian, kami berjalan bersama-sama, sehingga tiba di suatu tempat, kami mencari air untuk bermudu, tetapi kami tidak mendapatkannya. Lalu, Al-Alaq bin Al-Hadrami berdiri untuk mengerjakan sholat dua rekaat, kemudian berdoa. Ya Allah, yang maha mengetahui dan maha bijaksana, wahai yang maha tinggi dan maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang sedang dalam perjalanan untuk memerangi musuhmu. Turunkanlah hujan kepada kami, agar kami dapat minum, juga berbudu dari Hadath. Jika kami telah meninggalkan tempat itu, janganlah ada seorangpun yang engkau berjatah dari air hujan itu. Belum jauh jarak perjalanan yang kami tempuh, kami tiba di sebuah sungai deras yang airnya berasal dari air hujan. Dia berkata, kita berhenti di sungai ini dulu untuk minum. Aku mengisi bejanaku, lalu sengaja meninggalkannya di tempat itu. Aku berkata, aku akan lihat, apakah betul permohonannya dikabulkan. Kemudian, kami berjalan kurang lebih satu mil. Aku berkata kepada teman-temanku, aku lupa, bejanaku tidak terbawa. Aku kembali lagi ke tempat itu. Maka, aku mendapati, seolah-olah, di sekitar daerah itu tidak pernah turun hujan. Selanjutnya, aku ambil bejanaku dan aku bawa serta. Setelah kami sampai di Daroin, kami mendapati di hadapan kami terbentang sungai yang menghalangi antara kami dan pasukan musuh. Ketika itu, al-ala memanjatkan doa lagi. Wahai Allah, zat yang maha mengetahui. Yang maha lembut, yang maha tinggi, yang maha agung. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami dalam perjalanan memerangi musuhmu. Bukalah jalan untuk kami menuju musuhmu. Tidak terduga, kami dapat melewati sungai tersebut. Bahkan, kuda-kuda kami satu pun tidak basah terkena air, sehingga kami dapat berhadapan dan menyerang musuh. Setelah kami kembali dari peperangan, al-ala mengeluh sakit perut yang menyebabkan meninggal dunia. Sedangkan kami tidak mendapat air untuk memandikan jenazahnya. Kemudian kami kafani dengan baju yang dikenakan, lalu kami kuburkan. Tidak berapa lama dari perjalanan kami, kami mendapatkan mata air. Kemudian kami saling berkata, Marilah kita balik ke tempat itu untuk mengeluarkan jenazah al-ala dan memandikannya. Kami semua kembali, menyusuri tempat ia dimakamkan. Ternyata kami tidak mampu menemukan makamnya. Dengan demikian, kami gagal memandikan jenazahnya. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Aku pernah mendengar dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, Maha Santun, dan Maha Agung, Semunyikanlah jenazahku. Jangan engkau perlihatkan auratku kepada seorang pun. Lalu kami kembali dan kami meninggalkan jasad al-ala yang telah dimakamkan di tempat itu. Hiliatul Awliya Demikian, Allahuaklam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!